Yayasan Kemala Bayangkari daerah Sulawesi Tenggara menggelar perayaan hari ulang tahun yang ke-42 secara virtual di Aula Dacara Polda Sultra pada Senin 23 Mei 2022. Hari ulang tahun ke-42 Yayasan Kemala Bayangkari kali ini mengusung tema Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan semangat kebayangkaraan menuju merdeka belajar. Peringatan hut Yayasan Kemala Bayangkari kali ini digelar indoor dengan mengusung beberapa rangkaian kegiatan. Mulai dengan sesi upacara perayaan yang dilakukan virtual via Zoom Meeting bersama pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari hingga kegiatan syukuran oleh pengurus YKB daerah Sulawesi dengan penayangan video selayang pandang. Syukuran, pebagian door prize yang diiringi oleh Klarobet dan pemberian hadiah bagi para pemenang lomba dengan kategori lomba menulis cerita anak, lomba tarik kreasi modern, dan lomba sarana dan prasarana sekolah. Diharapkan momentum ini dapat menjadi langkah untuk bangkit agar Yayasan Kemala Bayangkari mampu menyelenggarakan pendidikan yang diperhitungkan serta dapat terus berkiprah dan berprestasi. Alhamdulillah hari ini telah dapat kelasan yang lebih baik dari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang tahun 2022-2022. Harapkan kami semoga kedepannya kami Bayangkari, Yayasan Kemala Bayangkari daerah Sulawesi bisa lebih berkiprah, lebih semangat bagi kami. Itu terus akan mencerdaskan pendidikan bangsa. Mungkin kami persiapkan kurang lebih satu bulan dengan tetap menjalankan progres. Kebetulan yang hadir pada hari ini 50 orang dari semua cabang yang ada di Sulawesi, semua cabang Bayangkari yang ada di Sulawesi Tenggara, sekitar kalau lebih 12 cabang. Untuk diketahui, peringatan HUD ke-42 Yayasan Kemala Bayangkari ini dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, seluruh pengurus Yayasan Kemala Bayangkari daerah Sulawesi Tenggara, dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari cabang sesulawesi Tenggara. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.